Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kita kembali Saya Busta Minarda Pada kesempatan ini Mengajak Pemirsa Untuk Melihat kembali Sumpah Presiden Juru bicara Timnas Anies Waswe dan Muaymin Iskandar Andi Sindulinga Kelihatannya Ingin mengingatkan kembali Presiden Joko Widodo Tentang sumpah jabatan ini Dalam kesempatan dia Berdiskusi dengan Tim suksesnya Prabowo Gibran Habibur Rahman Saya cuma mau kita kembali pada Source of law kita itu Undang-Undang Dasar 45 Ini saya kepengen kayak Pak Jokowi juga Biar nampak juga Sebenarnya ini ya Sumpah Presiden Dan Wakil Presiden Silahkan dibacakan Seperti agak jauh Pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 Demi Allah Saya bersumpah akan mematuhi Kewajiban Presiden Republik Indonesia Buka kurung Wakil Presiden Republik Indonesia Dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya Memegang teguh Undang-Undang Dasar Dan menjalankan segala Undang-Undang Dan peraturan Selurus-selurusnya Serta berbakti kepada Dusalan bangsa Ini prinsip dasar Ini soul of law Turunan di bawahnya Nggak boleh menabrak ini Oke Sekarang Saya juga mau tunjukkan lagi Kepada kita Soal Undang-Undang Pemerintahan kita Ini Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Yang masih di bawah Ini tahun 2014 ya 2014 Itu dikatakan itu Di pasal 10 Azas umum pemerintahan yang baik Ya disingkat dengan AUP B Dalam Undang-Undang ini Meliputi azas Kepastian hukum Ketidak berpihakan Tidak menyalahkan wewenang Keterbukaan Kepentingan umum Dan pelayanan Yang baik Jadi yang mau saya katakan adalah Yang pertama Pak Jokowi itu Itu adalah kepala negara Ya Jokowi sebagai pribadi Ketika dia memegang mandat Dia menjadi kepala negara Kepala negara ini Milik kita semua Yang kedua Sebagai kepala pemerintahan Dia terikat dengan ini Nah kemudian Ada peraturan Dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Yang mengatakan Dia boleh kampanye Dengan turunan Begini cuti Segala macam Yang kita tahu Itu kalau dia Incumban Kalau dia Incumban Apakah jelas tertulis Kalau dia Incumban Ada turunan di bawahnya Ada turunan di bawahnya Nanti kita ini ya Nanti saya ini ya Sengaja sini ya Turunan Nanti disitu ya Nah sekarang pertanyaannya Dia mau kampanye Buat siapa Sekarang ini Dia sudah habis Masa jabatannya Saya ingin mengatakan begini Pemimpin yang baik Selesai jadi gubernur Bupati Wali kota Presiden 5 tahun 10 tahun Yang dia harus tunjukkan Kepada publik adalah Apa janjinya dia Dan seperti apa Perjalanannya Apa janji-janji itu Yang ditunaikan Katakanlah tidak impor Seperti apa Perjalanannya Buy back Indosat Seperti apa Perjalanannya Pertumbuhan ekonomi 7% Seperti apa Perjalanannya Itu semua Harusnya dia Sampaikan kepada publik Sehingga Itu bentuk Pertanggung jawaban Itulah yang dinamakan Pertanggung jawaban Terhadap mandat rakyat Jangan mandat rakyat ini Digunakan Untuk mendukung Kelangsungan pemerintahan Berdasarkan Interes dirinya Oke Bagaimana dengan Hak yang disebutkan Oleh Pak Jokowi Memang itu hak Nah begitu Membaca undang-undang Di dalam undang-undang Kita bicara hak Satu sisi Tapi bicara kewajiban Di sisi lain Sehingga Jangan kita mau enaknya saja Mengambil apa Yang menjadi hak kita Memuntungkan Sebagai seorang negarawan Tadi dikatakan Sebagai seorang negarawan Berbakti kepada Nusa dan bangsa Bukan berbakti Kepada keluarga Oke Nah ini yang paling penting Sehingga Kita tahu Ini yang bersangkutan Adalah kepala negara Atau kepala keluarga Oke silahkan ditanggapi Mas Habib Jadi sudah final Pak Soal apakah ini Untuk Presiden incumbent Atau tidak Atau secara umum Satu-satunya Pasal Bahkan bukan pasal Ayat Dalam undang-undang Nomor 7 Yang secara tegas Mengatur bahwa Kelasul tersebut Untuk yang maju kembali Itu hanya pasal 305 Ayat 2 Dalam hal Presiden maju kembali Sebagai capres Itu Tapi pasal-pasal yang lain Tidak ada kaitannya Dan tidak ada urusannya Tidak ada tegas melarang gitu kan Tidak ada urusannya Dengan dia maju kembali Sebagai incumbent Atau tidak Kembali tadi Ke soal substansi Soal abuse of power Apa yang disampaikan Pak Andi tadi Ya kan ya Pasti Lebih memungkinkan Terjadi pelanggaran Kalau Presiden maju Kedua kalinya Dalam posisi aktif Sebagai Presiden Kepala Kepolisian Ada di bawahnya TNI Ada di bawahnya Semua di bawahnya Kita gak kritisi itu kok Tidak ada Waktu itu kita Kalau Presiden maju kembali Harus berhenti dulu Ya Gak ada juga gitu loh Jadi kita sudah melewati Praktik seperti itu Beberapa kali Pilpres Mbak Arfi Sudah beberapa kali Pilpres Terus tadi Maksudnya kenapa dipermasalahkan sekarang Nah iya makanya Padahal gradasinya Pasti lebih ringan Karena ini bukan diri dia sendiri yang maju Tapi kan anaknya maju Makanya Ini bukan diri dia sendiri yang maju Tetapi orang lain Yang jadi Capres dan Capresnya anaknya sendiri Oke Sehingga Ya menurut saya Kita kok Menjadi rumit Dalam bernegara ini Kalau kita menganggap ini Sebuah pelanggaran Toh ada prosedurnya Ada sanksi hukumnya Kalau dianggap melanggar Nah itu saja kita aktifkan Pasal-pasal tersebut Kalau kita coba Merenungkan bunyi Sumpah Presiden tadi Memeniti air mata kita Melihat kondisi yang terjadi Di negara kita sekarang ini Dengan Presiden kita Yang sekarang sedang berkuasa ini Kita melihat Di dalam sumpah itu Tidak ada di sana disebutkan Hak Seorang Presiden Tetapi benar-benar Kewajipannya Yang menjadi Persumpahannya Sumpahnya ini Memberikan beban Kewajipan Kepadanya Tetapi Dalam kenyataannya Presiden kita Lebih banyak Sekarang ini Mengedepankan Haknya Demokrasi Hak politik Setiap orang Setiap menteri Sama saja Yang paling penting Presiden itu Boleh loh kampanye Presiden itu Boleh loh memihak Satu contoh Ketika mengatakan Kampanye Presiden Boleh kampanye Presiden Boleh berpihak Boleh Ini tentu dalam pengertian Hak dia Dia ada sebut Presiden Wajib kampanye Presiden Wajib berpihak Kena itu Sedangkan Disumpahnya itu Yang dikemukakan Yang Yang menjadi Persumpahnya Adalah Kewajipan Sebab Memang Presiden Kepala negara itu Pemimpin Dari Rakyatnya Yang jumlahnya Tidak sedikit Apabila Seorang Presiden Di dalam Sumpahnya Hanya Dibunyikan Kewajipan Tetapi Dalam Kenyataannya Dia sibuk Oleh haknya Hak berpihak Hak Kempanye Mungkin termasuk juga Hak Cawai-cawai Hak Tidak Netral Apa Jadinya Ketika Ketika Sekarang kita Melihat Presiden Kita Keberpihakannya Kepada Anaknya Sungguh-sungguh Sangat Menyedihkan Kalau Kalau ada Yang mengatakan Wajarlah Dia berpihak Kepada Anaknya Agaknya Harus Kembali Dilihatnya Sumpahnya Kembali Sebab itu Sumpah Yang Bersaksikan Kepada Allah SWT Bagi Umat Islam Kalau Inkambin Memang itu Sudah biasa Bagi Rakyat Republik Indonesia Sudah biasa Kalau Dia Lima Tahun Pertama Selesai Ingin Maju Untuk Lima Tahun Kedua Yang disebut Inkambin Biasa Tidak Terkejut Masyarakat Karena Memang Itu Sudah Lazim Sekarang Yang terjadi Tidak Lazim Setelah Dia Dua Kali Periode Ingin Dia Mewariskan Kepemimpin Kepada Anaknya Yang Tidak Lazim Di negara Kita Selama Ini Sebagai Sebuah Negara Demokrasi Yang Bukan Negara Kerajaan Kalau Di negara Kerajaan Biasa Saja Setelah Dia Selesai Diwarisi Oleh Anaknya Kepemimpin Biasa Ini Karena Tidak Biasa Di negara Kita Sehingga Rakyat Menjadi Terkejut Menjadi Tercenggang Kok Begini Presiden Kami Kok Seperti Ini Presiden Kita Oh Persoalan Kalau Melanggar Dia Lapor Ke Bawaslu Lapor Rakyat Sudah Paham Sekarang Ini Sudah Paham Bagaimana Bawaslu Bagaimana KPU Bagaimana Yang Lain-lain Unsur Unsur Dari Penyelenggara Pemilu Ini Rakyat Sudah Paham Bagaimana Presiden Membagi Bansos Yang Disana Terpampang Balihu Anaknya Rakyat Sudah Paham Bagaimana Menterinya Membagi Bansos Untuk Apa Menteri-menterinya Itu Membagi Bansos Tujuannya Apakah Semata-mata Untuk Memberikan Beras Bansos Itu Kepada Rakyat Untuk Menyerahkan Uang Bansos Itu Kepada Rakyat Dengan Ikhlas Kerana Itu Merasakan Dia Rasakan Sebagai Tangan Jawab Atau Kerana Ini Memenangkan Paslon Bos Rakyat Sudah Faham Dengan Mahkamah Konstitusi Yang Merupakan Benteng Terakhir Bagi Undang-undang Dasar Negara Kita Bagi Konstitusi Negara Kita Yang Disana Selama Ini Terkesan Duduknya Hakim-hakim Yang benar-benar Punya Integritas Tinggi Dibandingkan Dengan Hakim-hakim Di Peradilan Lain Sudah Tahu Rakyat Sekarang Sudah Paham Rakyat Sekarang Dengan Yang Namanya Mahkamah Konstitusi Apalagi Dengan Ini Ibaratkan Orang Bersembunyi Kalaupun Bersembunyi Sama Dengan Bersembunyi Di balik Hilalang Selai Kelihatan Apa yang disampaikan oleh Pak Andi Ini Betul-betul Kenyataan Yang terjadi Di lapangan Yang disampaikannya Ini Yang menjadi Pertanyaan Kita Sekarang Kapan Kita Di Negeri Ini Akan Mendapatkan Kembali Pemimpin Yang Benar-benar Dia Menyadari Bahwa Setelah Habis Masa Jabatannya Dia Serahkan Kembali Kepada Rakyat Untuk Mencari Pemimpin Yang Baru Tanpa Turut Campur Dia Tanpa Cawe-cawe Dia Seperti Sikapnya Presiden BG Habibi Dulu Begitu Laporan Pertanggungjawabannya Tidak Diterima Oleh MPR Dia Serahkan Untuk Mencari Penggantinya Kepada Rakyat Tanpa Dia Cawe-cawe Sedikitpun Padahal Waktu Itu Karena Pemilihan Masih Melalui MPR Dia Masih Punya Banyak Peluang Untuk Mengkondisikan Agar Kroninya Yang Duduk Menggantikannya Tetapi Itu Tidak Dia Lakukan Dan Dia Serahkan Sepenuhnya Kepada MPR Kapan Kita Akan Dapat Mimpin Seperti Ini Lagi Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh E ... E E E E Terima kasih.